Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat gambar separator melalui autodesk artcamp di video sebelumnya saya sudah membuat di mastercamp kalian bisa cek link yang ada di atas pojok kanan atas kalian bisa lihat di situ oke pertama-tama kita buka autodesk artcamp kemudian kita open lalu kita pilih gambar yang akan kita jadikan objek untuk pembuatan pemrograman ya di sini saya buat gambar yang sama seperti kemarin ya ini oke kita buka kita pilih kita buat ukurannya oke kita pilih di sini setelah seperti ini kita pilih di bitmap to vector di sini kita kita harus reduce colornya dulu menjadi dua jadi hitam dan putih saja kemudian apply lalu kemudian create vector di sini vectornya sudah siap oke lalu kemudian ini saya export menjadi di di sini saya tidak langsung membuat program di sini sebenarnya bisa saja kita buat program langsung di autodesk artcamp tapi saya lebih suka melalui mastercamp karena saya belum familiar dengan autodesk artcamp jadi saya hanya untuk membuat vektornya saja kemudian saya buka di mastercamp oke kita buka di mastercamp yang tadi sudah kita save ini saya akan buka di mastercamp ini kemudian kita open kita cek lagi ukurannya di sini kita cek lagi ukurannya Hai berapa 1224 tingginya Hai beribu-ibu tiga sembilan kalau kita ingin lebih pasti lagi kita buat rectangle-nya untuk ukuran triplek Oke lalu kita buat Hai senter sebelumnya kita buat garis dulu transform translate move from to tetapi di tengah garis oke di sini perbedaannya kalau melalui Mastercam itu eh garis-garisnya itu kurang smooth kalau melalui atau kode seakan itu bener-bener maksimal garis-garisnya tapi usahakan gambarnya itu yang hitam putih 22 warna saja kalau yang banyak warna itu pasti harus ada modifikasi sedikit ada yang harus di manual lebih mudah jika gambarnya itu hitam putih seperti biasa setelah sudah jadi seperti ini kita langsung ke programnya kontur window yang oke pilih toolnya sesuaikan fittingnya untuk mesinnya mesin kalian bisa disesuaikan kemudian kemudian depthnya juga disesuaikan dengan material yang akan dibuat dan oke kita pilih stoknya kita pilih stoknya lalu kita verify seperti itu masku oke jadi lebih mudah lagi kalau kita buat faktornya itu melalui autodesk artcam oke di sini kita juga bisa buat eh program melalui autodesk artcam tersebut di sini saya belum familiar sekali tapi saya akan coba kita ke program profil tool part oke kita pilih long long itu maksudnya di centerline inside itu di dalam outside itu di luar jadi kita pilih yang center saja senternya oke profil toolnya kita pilih endmill plate edit diameternya 4 oke lead in out nggak kemudian stopnya ini kita depend materialnya materialnya 8 oke 8 mili kemudian kita kasih nama terserah untuk programnya kita cek lagi ke atas tadi oke kemudian kita calculate disini sudah ada profilnya kita coba verify kita coba verify sepertinya ini stoknya belum terbuat masih tipis oke kita edit lagi material teknisnya topnya 8 oke disini apakah sudah betul iya ini saya edit nya belum ini edit nya ini 8 8 oke sekarang kita lihat tifunya seperti apa kita kita lihat kita lihat hai oke hai 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 simulat alpupat Hai nah kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa save tool part ini Ayo kita pilih folder nya dimana ini save in Ayo bisa buat di Hai desktop hai 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 baru kita save jadi ini programnya oke ini programnya kita bisa jalankan di mesinnya oke masku, terima kasih semoga video ini bisa membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh